Intro Sekretaris Daerah Aceh Dr. Teko Allah MKS memantau langsung aksi donor darah aparatur sipil negara ASN Pemerintah Aceh Kamis 9 Juli 2020 Aksi yang diprakarsai oleh PLT Gubernur Aceh tersebut sudah berlangsung sejak akhir Mei lalu dan akan terus berlanjut hingga batas waktu yang tidak ditentukan Berdasarkan kalender donor darah ASN, hari ini ada 3 satuan kerja perangkat Aceh yang melangsungkan aksi donor darah, yakni Dinas Pangan Aceh Dinas Kooperasi dan UKM Aceh dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSTM Aceh Teko Allah berharap aksi tersebut dapat terus berlangsung sehingga kebutuhan darah dari 2% jumlah penduduk pertahunnya dapat terpenuhi Sementara itu Kepala Birohumans dan Protokol Sedda Aceh Muhammad Iswanto merangkum hingga hari ini 9 Juli 2020 tercatat sudah 2067 kantong darah yang sudah berhasil didonorkan untuk PMI Kota Banda Aceh Jumlah donor darah hari ini bertambah 55 kantong dari sebelumnya 2012 kantong darah Iswanto berharap gerakan ini akan menginspirasi masyarakat Aceh untuk ikut serta mendonorkan darahnya secara sukarela Ia juga menuturkan aksi tersebut akan terus berlanjut untuk mencukupi kebutuhan darah yang cukup tinggi dan mengingat pusat pengobatan Aceh berada di Kota Banda Aceh